Yo! Halo semua, selamat malam semuanya Kembali lagi bersama saya, Joshua Eri Gimana kabar kalian? Akhir-akhir ini cuaca sedang hujan Di Surabaya sedang hujan Gimana dengan kota kalian? Jangan lupa untuk beli jas hujan Dan fokus saat berkendara, oke? Oke Kali ini aku akan mereview sebuah helm Helm yang dibuat di Cina Kaparnya sih ini buatan Cina Yaitu helm Helm ini dia Bentar saya buka Jadi saya akan mereview helm Helm Snell MX311 Jadi helm Snell MX311 Atau 311 Supermoto ini Itu sebenarnya bukan punya saya ya Ini adalah punya dari gembaran saya Langsung aja ya, kita review ya Jadi buka dapat ini Ini adalah owner manualnya Ya, semua helm pasti dapat ini Cuma buku Dan ini penggantinya Untuk yang di atas Terus dapat tas Tasnya ini juga lumayan bagus Karena ininya bisa dibuat Kalau punya ku yang kemarin Dan Zeus itu hanya bolong Ya, cuma satu Gini aja Jadi gak bisa dibatas Kita pinggirkan ini dulu Oke, kita fokus ke Helm Snell MX311 Supermoto ini Kalau secara desain ini Keren Cuma Kalau bagi saya itu Saya kurang suka di bagian dagunya Di bagian Cina ini Karena ini terlalu kecil Seperti itu Jadi kalau ini disininya itu Kurang bagus Jadi kayak terlalu Disini Terus Ini punya Beratnya ini Ada 1600 Kilo Eh, 1600 Kilo 1 ton 1600 gram Atau sekitar 1,6 kilo Seperti itu Ya, cukup berat sih Kalau Zeus-Co itu Sekitar 1,4 Kalau gak salah 1,4 atau 1,3 Tapi ya Ini bentuknya Supermoto sih Keren Terus Bedanya Snail Dengan helm lain Snail itu Untuk ukuran Dia naik 1 tingkat Dia naik 1 tingkat dari helm Biasanya Misalnya Kalian beli Zeus Ya, pakai Zeus Itu ukurannya Kalian beli XL ya Kalau di Snail ini Kalian gak bisa pakai XL Jadi harus naik tingkat 1 Jadi ini Kembaran saya itu Pakai XXL Dia pakai XXL Jadi dia biasanya pakai MDS kan MDS itu dia pakai XL Jadi Dia Kalau pakai Snail Dia pakai XXL Seperti saya katakan tadi Dia naik 1 tingkat Seperti itu Terus Harganya ini Sekitar 700 700 ribu Tapi Vizor-nya Dia dapat clear Saja Karena ini Iridium Jadi harganya naik Sekitar 800 ribu Seperti itu Dan Iridiumnya itu Gak cuma warna ini Ada warna biru Sama hijau Kalau gak salah Terus Ini sudah Double Vizor Bentar ya Saya buka Saya buka Ini sudah Double Vizor Setiap Tongkat Jadi Seperti itu Ya Jadi seperti itu Ini ventilasinya Cukup lumayan banyak ya Ada di depan Satu Terus Di belakang Ya di atas Ada dua Dua ini Terus di belakang Ada dua disini Sama dua Di bawah sini Samping Ya berarti Oh di depan Adalah gini Di samping kiri Samping kanan Sama samping kiri Jadi total Satu Dua Tiga Empat Satu Dua Tiga Empat Lima Tujuh Lapan Sembilan Sembilan Ventilasi Terus Sayangnya Helm ini Sayangnya Itu Dia masih Pakai Yang Standar Jadi belum Double D-ring Tapi untuk pemakaian Harian sih Ini lumayan Karena Juga Mudah Jadi tinggal Masukkan Seperti 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 Overall Helm ini Bagus Dulu Sempat Mau beli Ini Sebelum Beli Zeus Karena Ya Modelnya Juga Benda dari Yang lain Karena Yang lain Kan Pake MDS Rata Orang Orang Sekarang Pake MDS Karena MDS Juga Bagus Sekarang Kita Coba Pake Ini Meskipun XXL Atau Sambut Dengan XL Itu Sangat Sempit Sekali Atau Mungkin Karena Baru Ya Tuh Sempit Banget Sempit Jadi Sempit 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 Sakit Sempit Selit Ini Kalau Di Sun Visor Kita Turunkan Coba Seperti Oh Kurang Gelap Kalau Punya Aku Zeus Yang Half Face Itu Ya Gelap Banget Nuh Oh Ya Jadi Ini Helm Yang Seperti Aku Bilang Tadi Dia Buatan Cina Ya 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 Seperti Itu Ya Seperti Itulah Oh ya Untuk Snail Ini MX311 Ini Dia Juga Punya Kembaran Ya Namanya MX310 Tapi Bedanya Itu Di Cap Yang Di Atas Kalau Yang 310 Itu Lebih Lebih Apa Ya Kalau Ini Kan Rada Kaku Gitu Rada Teges Gitu Kalau Yang 310 Itu Dia Cuman Melengkung Gini Aja Kurang Spesial Dan Ya Seperti Itu Jadi Ini Dia Helm Snail MX311 Bagi Kalian Yang Ingin Beli Silahkan Cari Toko Toko Yang Yang Menjual Kalau Kembaranku Belinya Dia Beli Online Gak Tau Dimana Mungkin Nanti Saya Sertakan Di Instagram Ya Coba Saya Pakai Lagi Kacanya Saya Tutup Seperti Ini Jangan Lupa Jangan Lupa Kalau Pakai Helm Diklik Seperti Seperti Tutup Tutup Si Helm Snell MX311 SuperMoto Bagi kalian yang ingin beli Yang mungkin memutuskan untuk beli helm ini Siapkan saja Tapi ingat ukurannya harus Naik satu level di atas Misalnya kalian biasa pakai L Kalian pesan XL Bahkan lebih baik kalian pesan XXL Kalau seumpama kalian Biasa beli pakai L gitu ya Ya syarat saya seperti itu Usahakan naik satu tingkat Atau dua tingkat Ya seperti itu Terus visornya ini juga Dia terpisah Kemputan ini sepaket Tapi gak dapat clear nya itu Ya seperti itu Helm ini cukup Harian oke Batuaring jauh juga oke Ya seperti itu Demikian review kali ini Helm Chanel MX311 Jangan lupa buat kalian Like, comment, share, dan subscribe Ke channel saya Jonsua Eri See you soon on the next video Bye 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 selamat menikmati